Tetangga yang kadang ganggunya kan karena berisik, atau karena jorok gitu kan, biar kayak lo gitu. Nah tapi ternyata di daerah Lampung, ada satu tetangga yang ternyata mengganggu tetangga-tetangga lainnya karena rumah ini main hal-hal mistis. Dan yang ngalamin kejadian pun juga banyak gitu loh. Tapi salah satu yang mau ceritain dari point of view satu keluarga yang namanya Pak Ferdi kita sebut aja. Pak Ferdi ini tinggal bertiga sama istrinya Burena dan anaknya namanya Adri sekitar umur 15 tahun lah anaknya. Sampai akhirnya ada tetangga baru yang baru pindah sebelahan sama rumah Pak Ferdi ini dan mungkin pindahnya belum nyampe setahun lah. Dan setelah si keluarga itu pindah, pindah ke sebelah rumahnya Pak Ferdi, akhirnya keluarga Pak Ferdi pun selama berbulan-bulan diteror sama meluk halus. Sebut aja nama keluarga yang baru pindahin namanya Pak Toto. Pak Toto ini pindah ke Lampung katanya dari Jawa Timur. Pindah berdua sama istrinya. Jadi satu rumah itu berdua doang. Tapi selama dari awal pindah pun juga Pak Toto sama istrinya gak berbaur gitu loh bihinat sama tetangganya. Jadi kayak tertutup banget gitu lah. Bahkan ada di tiap kayak satu minggu tuh dua malam gitu kayak malam-malam tuh rumah si Pak Toto ini gelap. Tapi kayak dari luar tuh ada tipis-tipis kedengeran suara kegiatan apa yang tetangga-tetangga pun gak tau gitu. Awalnya tetangga-tetangga Pak Toto ini bingung. Tapi akhirnya kayak mereka semua cok aja lah sama Pak Toto karena ya keluarga Pak Toto juga tertutup ini kan. Sampai akhirnya makin kesini makin berasa nih keanehan dari rumah Pak Toto ini. Yang akhirnya bikin tetangga-tetangga ini ngerasa terganggu. Tapi yang paling berasa banget terganggunya adalah Pak Ferdi yang tadi gue bilang karena rumahnya sebelahan banget kan. Dempet ya. Iya jadi kayak dinding ketemu dinding gitu loh. Jadi kalau misalnya dari rumah Pak Ferdi ditempelin kupingnya gitu ke dinding itu tuh kayak kedenggeran tipis-tipis gitu bihinat. Kayak ada sesuatu atau suara apa dari rumah Pak Toto itu. Nah singkat cerita satu bulanan setelah kepindahan Pak Toto ke daerah ini. Beberapa tetangga yang deket banget sama Pak Toto tuh ngerasa kayak hawa rumah mereka tuh rada kayak beda gitu. Terus kayak berasa hawa itu panas. Beberapa malam tuh tiap malam panas banget. Maksudnya di rumahnya mereka merasa? Di rumahnya mereka. Oh oke. Yang mepet-mepetan sama rumah Pak Toto ya. Awalnya orang-orang ini cuma ngerasa kayak yaudah aja lah. Mungkin perasaan mereka doang. Apa mungkin emang rada panas hawanya gitu. Nah tapi Pak Ferdi ini yang bener-bener nyari tau sebenernya kenapa gitu loh. Karena rumah Pak Ferdi tuh kayak tiap malam dindingnya tuh panas. Bukan hawanya doang dindingnya itu panas. Panasnya tuh kayak anget-anget gitu loh. Dan ada beberapa malam. Pas di atas setengah malam. Pak Ferdi sekeluarga tuh kayak suka ngeliat bayangan sekelibet gitu masuk keluar dari dinding rumah mereka. Nah dindingnya itu yang nempel sama dinding rumah Pak Toto. Menarik. Terus juga saking keponya nih akhirnya. Pak Ferdi tuh sempet nempelin kupingnya tuh ke dinding yang madap ke rumah Pak Toto. Nempelin banget gitu kupingnya. Kalau dari rumah Pak Ferdi itu tuh kamar mandi. Nah kalau misalnya dari rumah yang sana kayaknya. Itu tuh kalau gak kamar atau gak ruang tengah Pak Toto. Soalnya tuh kayak kedengeran suara tipis-tipis orang ngomong gitu walaupun gak jelas ya suaranya apa. Ditempelin lah kuping Pak Ferdi ini ke dindingnya. Dan ternyata Pak Ferdi tuh denger. Dari rumah Pak Toto tuh kayak ada suara-suara bisikan gak jelas gitu bih. Nah kayak gitu lah. Nah makin didengerin dan ditempel sama Pak Ferdi ini kupingnya dia. Dia tuh ngerasa dindingnya tuh makin panas dan kecium bau kemenyan. Ya kaget banget lah si Pak Ferdi lagi nempelin kuping ke dinding tiba-tiba panas gitu kan. Akhirnya dari situ Pak Ferdi penasaran banget lah. Nah sebenernya yang dilakuin Pak Toto tuh selama tinggal di sana tuh gak pahit. Nah udahlah di satu malam. Bukan di malam itu ya tapi beberapa minggu atau bulan berikutnya. Akhirnya Pak Ferdi tuh nyoba ngintip-ngintip rumah Pak Toto. Di saat rumah Pak Toto lagi gelap-gelapnya banget. Dan itu tuh sekitar jam satuan pagi. Walaupun sebenernya kalau misalkan rumah Pak Toto gelap. Bisa jadi ada orangnya kan di situ? Bisa jadi bih. Karena kayak dari luar pun juga kedengeran ada sesuatu gitu. Ada suara apa gitu. Ini berani juga Pak Ferdi ya. Ya karena dia ngerasa udah keganggu banget gitu bih. Sama tetangga barunya ini kan. Pas banget jam satu pagi. Dari rumah Pak Toto tuh lagi sunyi banget. Gak ada suara apa-apa. Si Pak Ferdi nyamperin nih ngetok-netok tuh dari luar. Tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok kayak ngetok-netok pagaran Pak Toto lah. Tiba-tiba Pak Ferdi ngeliat. Jelas banget kalau misalnya. Pas dia lagi ngetok-netok. Ada banyak sosok-sosok yang keluar dari rumah Pak Toto. Sosoknya itu cuma satu. Cuma satu macem. Tapi ada banyak. Si Pak Ferdi tuh ngeliat banyak kuntilanak-nak. Anjir keluar dari atas atapnya rumah Pak Toto. Dan sosok-sosoknya tuh ngeliatin Pak Ferdi. Disitu tuh Pak Ferdi bener-bener takut banget bih. Karena lu bayangin kayak ada 10 lebih kali kuntilanak yang lagi ngeliatin Pak Ferdi dari atas tuh. Akhirnya Pak Ferdi lari tuh. Masuklah ke dalam rumahnya. Baik lagi tuh ke rumahnya dia. Pas udah masuk ke rumahnya Pak Ferdi ngeliat kalau misalnya istri lagi tidur. Yaudah lah karena istri lagi tidur dia gak mau coba ganggu istrinya. Pak Ferdi maksa buat tidur juga. Dan alhamdulillahnya gak sampai 15 menit Pak Ferdi bisa tidur tuh. Nah tiba-tiba pas Pak Ferdi baru banget tidur. Anaknya si Adri ini langsung kayak ngebuka pintu kamar si Pak Ferdi sama istrinya nih. Kayak ngebantu ngeceng banget. Dan triak-triak sendiri. Ya kebangun lah Pak Ferdi sama Burena kan ngeliat anaknya tiba-tiba kayak gitu. Ditanya kayak, Adri kamu kenapa? Kata si Pak Ferdi. Adi jawab. Mah, pah. Di sebelah kasur aku banyak banget kuntilanak lagi berdiri. Wow, kancing. Di situ ya bertiga langsung ketakutan lah kayak. Akhirnya anaknya pun juga ngeliat. Dan itu tuh di rumahnya Pak Ferdi sendiri lagi kan. Udah masuk rumahnya berarti ya? Udah masuk rumahnya, Bi. Wow. Pak Ferdi pun engeh. Kayak ini tuh pasti ulah Pak Toto. Karena baru banget dia ngeliat banyak banget kuntilanak di rumah Pak Toto. Tiba-tiba anaknya pun ngeliat sekarang di rumahnya dia sendiri. Saking gedegnya, Pak Ferdi tuh mau nyamperin lah akhirnya rumah Pak Toto ini. Dia tuh mikir kayak, gue dobrak aja lah siapa tau. Emang ketauan sebenernya Pak Toto ngapain gitu. Aulih tahan-tahan. Sama istri dan anaknya kayak, udahlah gak usah, gak usah. Tapi Pak Ferdi tuh udah gedeg banget karena kayak dia tuh udah ngeganggu anaknya. Pak Ferdi gak terima. Udah lah akhirnya. Sekitar jam 2-an pagi, Pak Ferdi tetap tuh nyamperin rumah Pak Toto. Dan ngedor-gedor. Dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok. Pak, Pak Toto, Pak Toto. Pokoknya dari luar tuh diterak-terakin lah. Pas lagi gedor-gedor akhirnya Pak Toto tuh ngebukain pintunya. Langsung tuh Pak Ferdi ngegas kayak, Pak Toto, saya tau ya Pak, Bapak tuh di dalam ngapain? Bapak main ilmu sihir kan? Pas diteriakin kayak gitu, Pak Toto tuh jawabnya chill aja gitu loh, Binat. Kayak, ayo Pak, silahkan masuk dulu. Gitu, kayak santai aja. Udah lah, masuklah tuh Pak Ferdi ke rumah Pak Toto. Pak Ferdi diajakin lah ke dalam rumah Pak Toto dan suruh masuk ke kamarnya. Ini kondisinya Pak Ferdi sendirian? Sendirian nyampernya. Kok dia suruh masuk kamar, weh? Nah, si Pak Ferdi pun juga gak tau, Nat. Tapi ya dia ikut aja lah, karena kayak disuruh masuk. Yaudah masuk aja kan? Masuklah Pak Ferdi ke dalam kamarnya Pak Toto. Pas masuk kamarnya, Pak Ferdi tuh ngeliat kayak kamar Pak Toto tuh gelap banget, Binat. Tapi banyak lilin yang hidup, dan banyak banget bayangan-bayangan putus kelebet lewat-lewat gitu loh. Disitu Pak Ferdi tuh bener-bener kaget dan ketakutan karena kayak baru pertama kali dia ngeliat ada kayak penampakan kayak gitu di depan mata dia langsung. Tiba-tiba pas Pak Ferdi udah dalam kamarnya Pak Toto, pintunya tuh langsung ketutup tiba-tiba, dan semua lilinnya tuh mati. Pas mati tuh Pak Ferdi kaget banget. Dan dia tuh denger, tiba-tiba ada kayak suara nyinden gitu, Binat. Dari sekeliling kamarnya Pak Toto, tapi gak tau sumbernya dari mana. Ya kayak suara-suara nyinden cewek gitu ya lu pada kebayang kayak gimana kan. Tapi dia dalam kamar Pak Ferdi sama Pak Toto gak sendiri kan? Dan keliatannya berdua doang. Disitu ya Pak Ferdi takut. Dia tuh teriak-teriak lah karena pertama posisinya gelap, dan dia tuh kaget kayak gue dimana, dibawa kemana gitu sama si orang ini, sama Pak Toto ini kan. Pas si Pak Ferdi lagi teriak-teriak, tiba-tiba lampu kamar Pak Toto tuh hidup. Dan Pak Ferdi ngeliat Binat. Di depan Pak Ferdi persis, banyak banget kunil anak merah lagi berdiri ngelototin Pak Ferdi. Wow anjing. Di saat lampunya udah hidup gitu loh. Fuck. Dan tiba-tiba, istri Pak Toto tuh berdiri depan Pak Ferdi dan ngomong, jangan ganggu keluarga saya. Aduh. Nah disitu, ya Pak Ferdi panik banget, takut banget lah. Dia langsung lari tuh. Dia langsung balik ke rumahnya, dia tuh bener-bener kayak udah gak berani lagi ikut campur urusan Pak Toto. Karena kayak dia pertama kali yang mergokin, ada tetangga barunya kayak gitu, dan dia nerima sendiri akibatnya gitu loh. Diteror sama makhluk halus ya karena keluarga tetangganya main makhluk halus. Mencerit. Tapi kan Mui, kayak gitu kan bisa dilaporin ya, maksudnya dilaporin ke Satam, RT, ya gak sih? Mungkin, mungkin. Cuman kayak, ya gue gak tau ya apa yang ada di pikiran Pak Ferdi. Tapi menurut gue kayaknya Pak Ferdi pun juga takut, Nat. Dia juga shock ngeliat kayak tetangga baru kayak gitu, dan mungkin ya Pak Ferdi mau main aman karena takutnya diteror lagi kan. Iya sih. Paham sih gue, kondisinya Pak Ferdi ya, maksudnya takut, tapi di sisi lain juga jengkel gara-gara itu kundilanak udah masuk kamar anaknya gitu loh. Tapi ya emang gimana ya Mui ya, depan mata lo ada kundilanak merah, dan udah ada perkataan jangan ganggu keluarga gue, itu juga kalau gue jadi Pak Ferdi takut banget sih. Iya dan gue juga yakin dari situ juga Pak Ferdi bener-bener gak mau tau lagi kan, walaupun udah diteror kayak gitu tuh sama si Pak Toto. Kelanjutannya, lo tau gak gimana tuh? Sejujurnya, kelanjutannya gue gak tau Bi, tapi sih yang gue dapet dari temen gue, emang udah gak ada lagi nih kayak cerita-cerita horror yang ada di daerah rumahnya Pak Ferdi. Either itu emang Pak Toto Pindah, atau ya Pak Ferdi, dengan besar hatinya harus menerima kenyataan kalau misalnya tetangganya sendiri main ilmu hitam.